Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentunya masih tetap bertemu dengan channel Beteng Kulon Pondok Besantren, Darussalam Blokagung, Karangdoro, Tegal Sari, Banyuwangi tentunya channel yang selalu meliput kegiatan santri oh iya, ada beberapa bahkan banyak banget yang pengen channel saya ini meliput asrama-asrama jadi saya bisa masuk ke asrama dan disitu bisa meliput kalau bisa juga masuk ke kamar-kamar insya Allah akan coba saya lakukan permintaannya jeningan-jeningan semuanya karena tidak hanya 1, 2, 3, dan 4 yang pengen banget melihat asrama yang dulunya ditempati tapi mungkin belum bisa datang sampai hari ini dan semoga setelahnya video ini saya upload Anda kangen dan Anda bisa dikasihkan kesempatan untuk bisa datang ke Blokagung bahkan juga bisa masuk ke kamarnya jeningan semuanya dan juga mungkin teman-teman konco-konco alumni yang dulunya sudah pernah datang kesini tapi belum ada kesempatan waktu untuk masuk kamarnya mungkin karena pas datang kesini banyak kangkang santri jadi tidak enak ataupun gimana semoga liputan ini bisa menjadi tombone ati atau tombone kangen untuk konco-konco khususnya konco-konco alumni yang pengen banget melihat asramanya kamar-kamarnya yuk disimak video selanjutnya dan juga jangan lupa bagi Anda semuanya yang belum subscribe dengan channel ini monggo di subscribe like serta komennya yuk dilanjut kalau di mancing kancangnya bintang teko kemarin pulang apa enggak kan kamarnya kamarnya itu berarti berapa? itu berarti al-hidayah oh al-hidayah al-hidayah itu berarti etan ya? iya al-hidayah ke etan pek jendengan? itu berarti sarongan oh sarongan daerah pegunungan selamat menikmati makannya yuk terima kasih ini ada yang tidak pulang ini eh ada yang sudah datang terima kasih selamat menikmati makannya selamat menikmati makannya selamat menikmati makannya selamat menikmati makannya tapi untuk itu adalah asrama kabin nah di depannya ini adalah asrama baru ini masih banyak belum tahu kita coba masuk masuk di asrama baru ini adalah yang banyak tangga naiknya naik ini adalah lantai dua asrama baru kita coba masuk ada yang dibuka pintunya selamat menikmati kita keluar lagi kita naik ke lantai tiga ini adalah lantai tiga ini mungkin boncok-boncok masih banyak yang belum tahu asrama yang tadi ini dari sini bisa kelihatan di depan itu adalah asrama alikmah ini adalah masjid baratnya asrama alikmah asrama al-khoiriyah baru baratnya lagi adalah asrama al-barokah asrama al-khoiriyah ini adalah madrasah diniak turunnya madrasah diniak terasa penerang asrama al-khoiriyah asrama al-khoiriyah itu diberadaan di sini di sini kita lanjut lantai tiga ini lantai tiga kita coba masuk lantai tiga ini di sini ada dua kamar 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 akan berumit mengambil video ataupun mengambil gambar asrama karena anaknya pasti sangat banyak banget makanya bisanya ketika hari libur ini yuk kita lanjut naik ke lantai 4 ini asrama baru yang lantai 4 nah disini kunci tidak bisa masuk di belakang disini ada tempat untuk semburan dan beberapa cedik kita masuk asrama yang lain semoga tayangan ini nanti membuat konjok-konjok khususnya konjok-konjok alumni yang lama tidak kunjung ataupun yang kunjung ke sini tapi belum pernah masuk misalnya ke kamarnya masing-masing dulu saya akan coba update informasi tentang pondok santren dari salam rohaku yuk kita ke asrama yang lain dari asrama baru tadi menuju ke asrama al-budusia tadi atau madrasah barat nah ini ada jembatannya ini jembatannya nah ini adalah gedung madrasah barat yang sekaligus di lantai atasnya adalah asrama al-budusia ini disini dibuat ruangan-ruangan bisa dibuat untuk aula misalnya pertemuan ataupun kegiatan nah ini ini adalah dulunya madrasah barat nah ini adalah asrama al-barokah dan disisinya adalah asrama al-fajar dan itu yang di ujung itu jajun di sisi atau disebelah selatannya al-barokah adalah asrama KPS ini adalah asrama KPS atau asrama KPS atau asrama sepur disitu beribu-ibu di asrama KPS dan ini adalah asrama Al-Khoiriyah asrama Al-Khoiriyah dan ini dibuka mungkin nanti kita bisa masuk Al-Hikmah Nah, dan ini adalah Asrama Al-Hikmah Al-Hikmah atas dan Al-Hikmah Bawah Yang asrama Al-Hikmah Keatas adalah Asrama Paruparuparupan Yang bawa Al-Hikmah Yang atas Apa gitu Pak Sayang Tapi sekarang namanya semuanya Dijadikan satu Dan ini Asrama Al-Hikmah Dan ini adalah Asrama Asrama Al-Hikmah Al-Wawah Masrama Al-Hikmah Masrama Al-Hikmah Biasalah yang ini Asrama Al-Hikmah kita coba masuk asrama atas kita coba naik mewah tangga belum ada link jadi ya harus naik tangga manual asrama atas ini adalah masjid lantai atas beduk ini beduk tepat di sisinya tangga kita turun kita coba ke asrama al-wazali sekali lagi untuk para pemirsa bahwa kalau tidak libulan mengambil video seperti ini akan sangat rumit ada semerawut ini sudah dibuka tinggal bulan Tidak saya tampilkan atau tidak saya tampilkan kamarnya Semrawut Ini adalah hasrama hassalafiah Banyak yang dikunci Masih kondum baru datang Dan ini adalah hasrama Al-Hidaya Dibangunan baru yang dulunya pawon Dan disebelahnya adalah Belumbang Hetang Ini juga menjadi Sebagian menjadi Taktor Sebagian lagi juga jadi Jeding Terlanjutkah hasrama Al-Hidaya Coba kita masuk Bisa apa enggak Ternyata dikunci Ini adalah hasrama Al-Hidaya Adalah hasrama Al-Fatah Kita coba masuk Karena pintunya dibuka Masih banyak yang tidak pulang berlebih Pintunya dibuka semuanya Kemudian bersih Kemudian bersih Keluar lagi Ini belumbang Ini belumbang Ini belumbang Ini belumbang Ini belumbang Baik lagi daripada dulu Itu ada jeting-jetingnya Lihat Di sebelahnya Belumbang Timur Belumbang Etan Ini ada Asrama Al Mujahidin Kalau di masa kecil saya Ini adalah Asrama P2 SP P2 SP itu adalah Anak-anak sekitar Kondok pesantren Itu dulu mempunyai Asrama sendiri Nah ini adalah Asramanya Dan sekarang ditempati Untuk Al-Tahfirullah Al-Quran Dan semuanya diganti menjadi Al-Mujahidin Di sebelahnya ini adalah Asrama Al-Sarokah Tepat di timurnya Asrama Kulisunajah Atau Asrama Al-Fatah Ini adalah Asrama Al-Mujahidin Asrama Al-Mujahidin Ini adalah Asrama Sepur Mulai dari Asrama KPS Asrama BBB Asrama Al-Iqmal Asrama Al-Mujahidin Asrama Al-Mujahidin Agak lupa namanya Ini yang dari bawah Yang dari atas Tadi sudah Dan di depan saya ini adalah Asrama Al-Hikmah Bawah Coba kita masuk Ini adalah Asrama Al-Hikmah Bawah Ini mulai kamar E6 Nah ini kebetulan ada yang Tidak pulang Atau mungkin Pala Barusan datang Ini adalah Saya ulangi lagi E6 E7 E8 E9 E10 Terus E1 E2 E3 E4 Dan yang terakhir Adalah E5 Ini ada yang tidak Ada yang sudah datang Atau bahkan tidak pulang Dan ini adalah Asrama Al-Khairiyah Pintunya dibuka Coba kita masuk Oh ini juga Memori Lama Ini adalah dulu juga Merupakan Asrama Anak-anak desa Atau P2H SP Sebelum mempunyai Asrama sendiri Di bagian timur Nah ini dulunya Disini Disini Ini dulunya disini Pintunya dibuka Atau dulu Atau dulu Menjadi Asrama Atau kamarnya Mbak Jumadi juga Dulu nya Yuk kita naik Kita naik ke Asrama Al-Khairiyah Sekali lagi Semoga video ini Bisa menjadi Tombol kangen Untuk konjol-konjol Al-Khairiyah Nah ini Pintunya pada dibuka Berarti Seolah ada yang Tidak pulang Atau ada yang sudah datang Tapi maaf Tidak saya Liput Di dalam kamar Dikarmakan Semrawut Masih Kita lanjut ke Asrama Al-Khairiyah Dan Ini adalah Belumbang Pulon Yang mungkin Kangen Dengan Belumbang Pulon Inilah Belumbang Pulon Nah ini Ini Belumbang Pulon Eh Belumbang Tengah Sorry Sorry Saya ralat Ini adalah Belumbang Tengah Atau Belumbang Yang ada Di bawahnya Asrama Al-Khairiyah Kita coba Naik Asrama Al-Fajar Atas Bisa lewat Tangga Ini Mugok Mugok Dati Tombone Kangen Dan Bonco Bonco Masih Tetap Bisa Tersambung Dengan Blok Agu Ini 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 Asrama Al-Fajar Ada B3 B2 B1 Dan Yang paling Ujung Itu Adalah Kantor Kantor Karena Asrama Al-Fajar Kebanyakan Al-Fajar Atas Kebanyakan Ada Dari Jawa Tengah Jadi Belumbang Datang Kita coba Ke Asrama Al-Fajar Bawah Asrama B4 B5 Dan B6 Dan Ini Adalah Tangga Untuk Naik Ke Lantai Atas Atau Al-Fajar Mulai B4 Mulai B3 2 Dan B1 Ini Belumbang Tengahnya Di bawahnya Asrama Al-Khoiriyah Masih Seperti Gini Namun Direnovasi Dengan Sedemikian Rubah Demikian Video Come on En Musi Men Can Nah kebetulan juga pas ada ibu-ibu yang ingin masuk ke pondok ini mbak saya kalau yang ini istrinya istrinya Kang Kang Sokobek Kang Hudi terima kasih yang telah melihat video saya dan semoga yang memesan yang kangen dengan pondok lo kagum dan menginginkan agar saya bisa meliput juga sekaligus bisa masuk ke dalam asrama ini sudah saya lakukan semoga jeningan semua yang mempunyai keinginan tersebut yang kangen tersebut itu bisa terobati mungkin ada yang beberapa tahun bahkan sampai puluhan tahun belum bisa datang ke sini jadi sangat rindu dan kangen ada juga mungkin yang sudah datang ke sini tapi tidak ada kesempatan untuk masuk ke kamarnya dulu ke asramanya dulu semoga liputan ini bisa menjadi tombone kangen sekali lagi terima kasih semoga video ini bermanfaat dan yang belum subscribe dengan channel ini membuat di subscribe like serta komennya terakhir dari Betengkulon mengucapkan dan terakhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih